Kebiasaan yang bisa memperlambat metabolisme tubuh Semakin efektif proses metabolisme tubuh seseorang, idealnya tubuhnya pun akan terasa bugar. Sayangnya ada beberapa kebiasaan yang justru memperlambat metabolisme tubuh. Bahkan kondisi ini bisa saja membuat seorang individu jadi kelebihan berat badan. Kebiasaan ini tentu saja berkaitan erat dengan gaya hidup. Coba cermati siapa tahu beberapa kebiasaan ini tanpa disadari kerap Anda lakukan. Berikut adalah kebiasaan yang bisa memperlambat metabolisme tubuh. Yang pertama, defisit kalori. Kondisi defisit kalori atau kekurangan asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh ketimbang yang dibakar bisa menyebabkan metabolisme tubuh lebih lambat. Ingat, ini berbeda dengan membatasi asupan kalori demi menjaga berat badan ideal. Terlebih, ketika proses mengurangi kalori yang dilakukan secara dramatis, tubuh akan menganggap makanan sebagai sesuatu yang langka. Konsekuensinya, kecepatan membakar kalori pun dikurangi. Ini bisa terjadi apabila seseorang mengonsumsi kurang dari seribu kalori setiap harinya. Oleh sebab itu, apabila ingin membatasi asupan kalori demi mengurangi berat badan, lakukan secara bertahap, jangan lakukan secara drastis atau terlalu lama. Dua, asupan protein. Begitu pentingnya asupan protein karena ini membantu meningkatkan kemampuan tubuh membakar kalori. Tak hanya itu, tentu saja kalori juga membuat seseorang merasa kenyang lebih lama, jadi pastikan mengonsumsi cukup protein setiap harinya. Lebih jauh lagi ada yang disebut dengan efek termik protein. Ini adalah peningkatan metabolisme dalam tubuh. Apabila protein yang dikonsumsi, efek termiknya lebih signifikan ketimbang saat makan karbohidrat atau lemak. Menurut studi Nutrition and Metabolism pada tahun 2004 lalu, mengonsumsi protein akan meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh hingga 20-30%. Angka ini tentu saja jauh lebih tinggi ketimbang karbohidrat yaitu 5-10% dan lemak 3%. Tiga, kurang bergerak. Tentu saja kurang bergerak berpengaruh signifikan terhadap seberapa banyak kadar kalori yang dibakar setiap harinya. Ini juga berlaku utamanya pada orang yang duduk terlalu lama saat bekerja maupun being watching lebih dari 3 jam setiap harinya. Ini bukan berarti ada kewajiban untuk berolahraga keluar rumah setiap hari. Melakukan aktivitas fisik dasar seperti berjalan, naik turun tangga, hingga bersih-bersih rumah saja sudah membantu membakar kalori. Istilah untuk kegiatan semacam ini adalah Non-Exercise Activity Thermogenesis atau NEAT. Studi Mayo Clinic menemukan bahwa aktivitas NEAT dapat membakar hingga 2000 kalori setiap harinya. Di sisi lain, hanya duduk menonton TV akan membakar kalori 8% lebih rendah ketimbang duduk mengetik yang bisa membakar 16% kalori. Empat, kualitas tidur. Rupanya kualitas tidur buruk juga bisa memperlambat metabolisme tubuh. Mengurangi durasi tidur beberapa jam saja dapat berpengaruh terhadap metabolisme sekaligus meningkatkan kemungkinan mengalami kenaikan berat badan. Ada studi yang membandingkan hal ini, orang dewasa sehat yang tidur 4 jam dalam sehari selama 5 hari berturut-turut mengalami penurunan kecepatan metabolisme hingga 2,6%. Setelah tidur tanpa ada gangguan selama 12 jam, barulah kecepatan metabolismenya kembali normal. Oleh sebab itu, sebisa mungkin tidurlah cukup terutama di malam hari. Tujuannya agar ritme sirkadi yang terjaga, hal krusial untuk kesehatan fisik dan mental. Lima, minuman manis. Sadarkah Anda, kebiasaan mengonsumsi minuman manis dapat memicu terjadinya berbagai penyakit mulai dari resistensi insulin, diabetes, sehingga obesitas. Bahkan minuman dengan tambahan pemanis seperti gula jagung justru membuat proses metabolisme lebih lambat. Terbukti konsumsi fructosa berlebihan dapat meningkatkan deposit lemak di perut dan juga hati. Untuk itu akan jauh lebih baik apabila Anda mengonsumsi air putih atau alternatifnya yang tak kalah sehat seperti infus water. Enam, olahraga angkat beban. Olahraga yang melibatkan beban atau weight juga bisa menjadi strategi untuk mencegah melambatnya proses metabolisme tubuh. Hal ini berlaku bukan hanya pada orang yang sehat saja, namun juga pada penderita penyakit jantung hingga obesitas. Alasannya karena olahraga semacam ini meningkatkan masa otot. Semakin tinggi kadar masa otot seseorang, akan lebih banyak kalori yang dibakar meski sedang beristirahat sekalipun. Terbukti dalam studi yang dilakukan selama 6 bulan, partisipan yang melakukan strength training selama 11 menit setiap harinya dan 3 hari sepekan mengalami peningkatan kecepatan metabolisme hingga 7,4%. Rata-rata mereka juga membakar 125 kalori lebih banyak. Terima kasih telah menonton!